Hari ini tema kita, Masya Allah ya Fasta bikul khayrat Berlomba-lomba dalam kebaikan Balapan dalam kebaikan Kadang-kadang kita ini Balap-balapannya di dunia ini Bukan dalam kebaikan Banyak diantara kita itu Berlomba bukan untuk Mendapatkan akhirat kita Tapi berlomba untuk mendapatkan dunia Yuk sekarang kita cek hidup kita Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi Kira-kira porsi untuk dunia Sama akhirat banyakan mana Bangun tidur, apa yang kita lakukan? Baca doa ya Alhamdulillahiladzi Ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur Kenapa baca doa itu? Kita berterima kasih sama Allah Karena Allah membangunkan kita Pagi itu, pagi tadi misalkan Semalam sebelum tidur Baca doa apa? Baca doa mau mati itu Jangan salah ibu-ibu sekalian Semalam kita Baca doa mau mati Tapi matinya temporary Kalau istilahnya komputer atau hape itu Di shut down Ya Mati sementara kan? Muda mati kita Bismillah Dengan nama-nama ya Allah Allahumma ahya wa amud Yang menghidupkan dan mematikan Izinkan kami mati sementara Kalau bisa Please besok bangunin lagi ya Allah Begitu mungkin panjangnya Doa semalam izin Makanya Kalau mau tidur Kata para ulamah salaf Lakukanlah banyak aktivitas zikir Selain baca doa bismika Allahumma ayamun Itu kan paling sederhana banget ya Tambahkan zikir-zikir yang lain Kalau bisa Baca Kalau sempat Baca al-muluk Kalau sempat Ya Baca tabarok Kalau gak sempat juga Baca trikul Kuluhullah Kula'u zubrabil falak Kula'u zubrabil nas Sama Baca doa mau tidur Kenapa? Karena kalau semalam itu Menjadi akhir hidup kita Maka hidup kita Berakhir dengan Husnul Khatima Diakhiri dengan Membaca Quran dan berdikir Itu Jangan tidur ngeliatin hp Ini anak-anak zaman Bapak emak juga sama ya Mau tidur ritualnya ngeliat Hp Betul gak? Sampai suami ada yang cerita Pak Ustad Isi saya bercahaya Kalau malem Pak Ustad Di tengah Gelapnya kamar itu Muka Isi saya bercahaya Padahal sedang main Hp Ya hati-hati ya Ritual main hp Apalagi kalau buka-bukanya Gak bener itu bahaya Teman-teman muda semuanya Mau tidur Sebaiknya Matikan hp-nya Kalau saya di rumah Peraturan wajib Di kamar itu Tidak ada sinyal hp Kalau tidur Semua hp harus mati Kenapa? Sinyal itu bisa merusak Kesehatan kita Rusak gimana? Ya Radiasinya Dalam jangka waktu yang panjang Bisa menyebabkan Penyakit yang berat Cancer Kanker Hati-hati Teman-teman juga Yang cowok-cowok juga Mohon maaf Saya seringkali melihat cowok itu Ngantongin hp-nya Di celana jeans yang ketat Ya Agak dekat Mohon maaf ya Dengan kemaluannya Misalkan Ini Mohon maaf Agak sedikit vulgar Ini bahaya Sebenarnya Riset membuktikan Bahwa radiasi Yang dekat Dengan Alat vital kita Dalam jangka waktu yang lama Itu bisa menyebabkan Salah satunya adalah Impotensi Makanya Bapak-Ibu sekalian Kalau punya hp Kalau ibu saya tahu Nyimpan hp di Di tas Karena gak punya kantong Ini bapak-bapak nih Yang paling males bawa tas Suka ngantungin di hp Gak apa-apa sih Kalau memang sebentar saja Tapi kalau misalkan Berjam-jam Di pesawat Atau di Kendaraan Dia ngantungin hp Dan dekat dengan alat vital Itu radiasinya bisa menyebabkan Rusaknya Gangguan fungsi Hati-hati ini Belum kerasanya Zaman sekarang Belum kerasa sekarang Nanti 10, 20, 30 tahun lagi Begitu ya Jadi Hati-hati Dengan radiasi Nah Malam tadi Ketika kita Ikramu mati sementara Kita berharap Ya Allah besok Bangunin lagi Nah tadi pagi Mas bangun Doa Terima kasih ya Sudah membangunkan kami Apa sih Tujuan Allah Bangunin kita Tadi pagi Cuman satu sebenarnya Memberikan kita Kesempatan untuk Taubat Ya Teman-teman semua Memberikan kita Kesempatan untuk Untuk taubat Nih Ada kesempatan Sehari lagi Besok belum tentu ya Taubat Makanya agak aneh Ketika pagi-pagi Kita sudah mikir dunia Bangun pagi Mikir ini dagangan Gimana ya Laris Pak Angga ya Ini kerjaan Gimana ya Segala macam Urusan dunia Menyibukkan pikiran kita Sehingga kita malah lupa Baca doa Terima kasih telah menonton